Antrian open house Jokowi di depan Istana Kisru, emak-emak antri sejak subuh diserobot. Yang disana sih, kayak tadi kan nggak ada ya. Insiden adu mulut sesama warga sempat terjadi pada antrian open house yang digelar Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, tanggal 10 April tahun 2024. Pengamatan Kompas.com, cek cok terjadi sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Penyebabnya, ada sejumlah orang yang tiba-tiba memotong antrian warga di pintu Jalan Majapahit. Warga yang didominasi emak-emak dan sudah mengantri sejak subuh itu sontak protes. Woi, antri woi, teriak warga. Jangan motong jalan dong, antri dari belakang, teriak mereka lagi. Seketika, suasana antrian mendadak riuh rendah. Seruan-seruan itu membuat orang-orang yang memotong antrian tidak terima. Mereka terlibat adu mulut. Setelah insiden tersebut, lajur antrian memasuki istana jadi bertambah. Dari yang tadinya hanya satu lajur, kini menjadi dua lajur. Orang-orang yang mengantri di jalur kedua didominasi mereka yang baru datang dan, pemoh, mengantri di lajur pertama. Sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, Pas Pampres mempersilahkan sebagian warga yang berada di lajur antrian depan untuk memasuki istana, termasuk orang-orang di antrian lajur kedua. Hal inilah yang kemudian memicu kekisruhan selanjutnya. Warga yang berada di bagian belakang antrian lajur pertama tak terima bahwa orang-orang yang baru datang bisa masuk duluan. Mereka pun ikut-ikutan menerobos masuk istana. Aksi saling berebut masuk pun terjadi. Sekitar lima menit kekisruhan itu terjadi pas Pampres memutuskan untuk menutup gerbang istana. Akibatnya, antrian di luar gerbang buyar. Warga hanya bisa berkerumun di depan gerbang Kemen Setnek. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemen kepkan saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!